Pedagang daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Banyuwangi, Jawa Timur mengeluhkan harga daging sapi yang tidak kunjung normal. Kini harga daging mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Sementara di Pemalang, banyak kiosk pedagang yang tutup lantaran selama beberapa bulan, omset turun hingga 50 persen. Kenaikan harga daging sapi yang terus melambung jelang Hari Raya Idu Adha tahun ini membuat omset pedagang menurun hingga 50 persen. Pedagang juga mengeluhkan sepinya para pembeli. Menurut pedagang daging sapi, sebelumnya harga daging berkisar antara 70 ribu hingga 80 ribu rupiah per kilogram. Namun harga daging sapi super saat ini naik menjadi 100 ribu rupiah per kilogramnya, sedangkan harga daging sapi biasa 95 ribu rupiah per kilogram. Untuk penjualan saat ini berukuran drastis dari hari-hari biasanya, karena memang harganya kan harusnya sudah turun ini. Kan sudah hari-hari itu begitu kan sudah berlalu. Harga tetap tinggi 100 ribu, ini masyarakat ya mulai turun harga. Biasanya kita setiap hari motongnya dua, tiga, ini satu aja masih ada ini. Di Pemalang Jawa Tengah banyak kios pedagang yang tutup lantaran sepinya pembeli. Omset pedagang menurun hingga 50 persen, bahkan tidak sedikit dari mereka yang terpaksa gulung tikar. Para pedagang mengaku kenaikan harga daging sapi mulai merangkak naik sejak dua pekan yang lalu hingga sekarang. Rata-rata kenaikan harga daging sapi berkisar 500 sampai 100 ribu rupiah setiap harinya. Harga daging sapi kini berkisar 90 sampai 95 ribu rupiah per kilogram. Normalnya harga daging sapi hanya 80 ribu rupiah per kilogram. Tim Liputan, Berita 1